Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Tribunars dimanapun anda berada Saat ini kami sedang berada Di jalan Ahmayani Dan perhubatan jalan Stadion Mini Kabupaten Sinjai Nah di depan Kamera anda ini Terlihat Sejumlah Umbul-umbul ukuran Besar maupun tinggi Pendek yang mulai terpasang Di dinding Stadion Mini Stadion Andi Bintang Kabupaten Sinjai Ini banyak sekali Umbul-umbul dari berbagai Lembaga Perusahaan Dan seperbankan Sejumlah Lembaga instansi-instansi Yang lainnya Turut Memeriahkan Turut Mewarnai Persiapan Persiapan Kabupaten Sinjai Menyambung Pelanggaraan Pekaan olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Tribunars Baik Kita akan Berkunjung Lebih dekat Seperti apa Arena olahraga Yang terbaru Saat ini Tribunars Nah ini Terlihat Sudah mulai Juga Diversihkan Sepanjang Jalan Ahmayani Ini Sudah mulai Dipotong rumputnya Ditata Sedemikian Rupa Nah ini adalah Jalan Akses menuju Kantor Bupati Sinjai Tribunars Dari Kota Sinjai Ke Kantor Bupati Ini aksesnya Jalan Ahmayani Ya Sepanduk Sepanduk ini Sudah Memberi Warna Tersendiri Nah ini Di dalam Adalah Stadion Mini Kabupaten Sinjai Sedangkan Ini Adalah Lapangan Olahraga Sepak Bola Futsal Yang juga Sementara Kami lihat Sudah Diperbarui Diperbarui Cetnya Warna Kuning Kuning-kuning Kemudian Atapnya Adalah Berwarna Biru Ya Seperti Langit Kabupaten Sinjai Nah Di Depan Halaman Stadion Mini Kabupaten Sinjai Juga Sudah Diratakan Ditimbung Sehingga Amat Untuk Ditempati Melakukan Tempat Parkir Nantinya Dan selain itu Yang lebih menarik Lagi Adalah Adanya Lukisan-lukisan Lukisan-lukisan Mural-mural Terlihat Seperti Graffiti Dan lain-lain Ada Simbol-simbol Olahraga Lukisan Olahraga Mural-mural Olahraga Dan tentunya Menambah Kemeryahan Dari Bekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Ini Stadion Mini Baru saja Dibenahi Bagian Tribunnya Kemudian Lintasan Atlet Juga Sudah Dibenahi Dan Kini Sudah Mulai Artinya Sudah Siap Untuk Dipentempati Untuk Bertanding Nah Ini Sejumlah Pekerja Pembenahan Lapangan Pusal Sementara Lagi Akan Ditempati Pertandingan Port-prov Untuk Cabang Olahraga Bola Pusal Ini Warna Kuning-kuning Dengan Tiang Berwarna Biru Ini Para Pekerja Selamat Sore Pak Sedang Persiapan Port-prov Ya Jadi Warna Kuning Ini Tinggal Menghitung Beberapa Hari Lagi Bukan Olahraga Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Sudah Akan Dihelat Di Kabupaten Singjai Khusus Cabang Sepak Bola Pusal Akan Dipusatkan Di Belanggang Olahraga Ini Di Tempat Ini Tribuners Ada 21 Cabang Olahraga Yang Nantinya Dipusatkan Di Kabupaten Singjai Sementara 13 Cabang Olahraga Yang Nantinya Akan Dipusatkan Di Kabupaten Bulub Bumbah Inilah Lapangan Pusal Nanti Yang Siap Untuk Ditempati Untuk Bertanding Tribuners Terus Dilakukan Pembendahan Nah Ini Tempat Duduknya Juga Baru Dicat Warna Kuning Ya Kuning Lembut Dipadu Dengan Warna Coklat Terlihat Di Ojun Sana Ada Poster Bupati Singjai Yang Duk Seto Gadista Asapa Inilah Lapangannya Lapangan Pusal Nah Tetap Di Tepat Di Depan Lapangan Pusal Ini Adalah Stadion Mini Kabupaten Singjai Tribunas Dan Juga ada Berdiri Cafe-cafe Kalau Habis Bertanding Anda Haus Bisa Mencicipi Menu-menu Cafe-cafe Yang ada Di Tempat Ini Tribunas Kita Akan Mengunjungi Lapangan Bola Basket Nah Ini Beberapa Kedai-kedai Disini Tribunas Kita Akan Melihat Lapangan Bola Basket Nah Ini Ada Penjual Minuman Dingin Menu-menu Ringan Tribunas Ya Ini Ada Beberapa Anak-anak Anak Millenial Yang sedang Berlatih Kemungkinan Ini Bukan Atlet Yang Hanya Hobi Olahraga Siang Hari Siang Sore Hari Ini Ini Lapangannya Nanti Untuk Bola Basket Semi Outdoor Ini Ada Outdoor Kabupaten Sinjai Dan Kabupaten Buluk Kumba Akan Menjadi Tuan Rumah Bersama Di Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Nah Dua Daerah Ini Sedang Bersaing Mempercantik Arena Olahraganya Atau Venu Olahraga Yang Akan Ditempati Untuk Bertanding Nanti Demikian Pula Kabupaten Buluk Kumba Hingga Hari Ini Menggenjot Sejumlah Venu Venu Atau Arena Olahraga Yang Nantinya Dijadikan Sebagai Pusat Pertandingan Olahraga Sedang Dibenahi Menurut Dari Kepala Dinas Informasi Dan Komunikasi Kabupaten Buluk Kumba Rudi Ramlan Hingga Mulai Malam Hari Hingga Dini Hari Membenahi Stadion Sebagai Pusat Penutupan Pekan Olahraga Provinsi Ke 17 Tingkat Provinsi Di Daerah Ini Tribun Ya Dan Mulai Dari Lapangan Rumput Hingga Dengan Stadion Tribun Terbuka Dan Tribun Tertutup Dibenahi Di Daerah Itu Demikian Pula Dileh Panitia Yang ada Di Kabupaten Sinjai Telah Mempercantik Stadion Haji Andi Bintang Yang berada Di jalan Stadion Mini Juga Sudah Rampung Sisa Pembenahan Pembenahan Sedikit Untuk Finalisasinya Tribun Nars Ya Tahun Ini Kabupaten Sinjai Dan Buluk Kumba Menjadi Tuan Rumah Bersama Bahkan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan Ini Terlihat Sejumlah Umbul Sudah Ada Beberapa Bendera Umbul Atau Bendera Masing-masing Kabupaten Yang Sudah Mulai Terpasang Di Daerah Ini Yang Yang Pertama Terlihat Tuan Rumah Korp Sendiri Ada Kabupaten Sinjai Kemudian Di Sebelahnya Sudah Terlihat Juga Umbul Umbul Atau Bendera Dari Kabupaten Buluk Kumba Kemudian Di Sampingnya Kabupaten Sinjai Ada Dari Kota Makassar Terus Di Sampingnya Ada Lu Timur Lu Timur Dan Ada Kabupaten Buluk Kumba Kemudian Belum Terbaca Warna Kuning Ini Lu Utara Dan Selanjutnya Ini Warna Hijau Juga Belum Terbaca Jelas Hulu Utara Ini Warna Warna Hijau Ini Yang Lebih Yang Warna Kuning Belum Terlihat Masih Tertiup Angin Benderanya Masih Cukup Terbatas Umbul Umbul Juga Sudah Kabupaten Baru Tribun Kabupaten Baru Terus Yang Warna Kuning Bagian Ujung Belum Terlihat Tulisannya Sayang Sekali Belum Terlihat Tribun Nars Terlalu Kecil Tulisannya Terbaca Dengan Baik Kabupaten Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Baik Bagi Anda Atlet Atau Kontingen Dari Berbagai Daerah Di Sulawesi Selatan Selamat Mempersiapkan Diri Untuk Menuju Port Prof Yang Ke 17 Sulawesi Selatan Di Kabupaten Sinjai Saya Reporter Tribun Timur Sam Sulbahri Melaporkan Langsung Dari Stadion Mini Atau Arena Olahraga Jalan Stadion Mini Kecematan Sinjau Utara Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan Melaporkan Nantikan Update Selanjutnya Venu-venu Terbaru Penampakannya Dari Kabupaten Sinjai Atau Bumi Sinjai Bersatu Sampai 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 Sampai